Hai ini contohnya ya aku bisa ini minta perhasilnya dibuka dulu ya ini bagus semuanya biasanya terus ke dalam di situ ya memang dasarnya sih kalau kita bisa ambil lima menit hampir semua yang bagus itu mungkin satu ini bisa dapet 510 menit dicoba jelek-jelek ambil lagi ya bukan kalau bisa harus bisa jadi ya terus masalah kayak gini sebenarnya selera sih mau fokus ke rumahnya mau fokus ke bunganya tapi karena ini waktu aku dateng terus minggu kayaknya terus masih spring-spring sisa-sisa gitu ya jadi bulan Mei waktu itu jadi ya bunganya lebih lebih jadi teman buat rumahnya jadi sebenarnya dasarnya juga kita harus punya konsep sih bukan kayak oh bagus terus apa kok saya nggak tahu ya dari apa ya waktu awal-awal aku belajar kayak gini-gini juga banyak yang mengkritik kamu kan banget kayak gitu banyak ini tapi temen-temen dekat jadi ya udah nggak pakai bakor kayak gitu maksudnya kayak oke lah buat belajar kayak gitu jadi ini contoh belum-belum jadi dasarnya sih banyak yang bilang ah diadit makanya bagus nggak kalau fotonya nggak bagus mau diadit apapun juga nggak bagus ya bener-bener ya kakak ya kali dia kan jadi kayaknya lebih cocok di sini lumayan lebih sempurna itu ya jadi dasarnya mau fokusnya harus ada dulu terus baru-baru kita enhance kayak gitu ya itu contohnya jadi ini nggak nggak zelek tapi nggak ada yang spesial sih kecuali kecuali kalau memang konsepnya kita mau dapet semuanya nggak masalah sebenarnya juga nggak nggak jelek kayak gitu tapi lebih kayak belum outstanding gitu aja kayak gitu itu contohnya terus ya ini lonoknya bug ya kalau banyak yang ambil kan pasti ambil semua ya kayak gitu nah ambil salah satu sisi aja kelihatan lebih oke kayak gitu kalau langitnya juga oke gitu oh iya nanti pasal langit misalnya lagi bener-bener ada kliknya ini aja kebetulan waktu itu bulan abang pasti bagus ya misalnya kita ambil gini kelihatan juga bagus eh ngomongnya di sains parknya lebih bagus daripada kita ambil di apa ya misalnya kita ambil deket terus gimana ya ini jadi kalau bisa mau ambil semua ya juga boleh tapi kita ambilnya harus tahu mau nunjukin yang mana gimana-mana ini kalau mau tanya-tanya nggak mau ini juga pilihin temen-tanya nah jadi aku ambil dari bawah terus berusaha lo misalnya ya kelihatan beda ya kayaknya nggak akan kelihatan jari-jari temen sini ada yang mau nipang ada yang mau tanya ya ini masih contoh-contoh ini kameranya handphone semua ini belum main di semua ya temen-temennya samsung ya nggak-ngak ini semua apa yang bisa lawan di semua ini ini di guna ya kalau nggak tahu dimana itu ya nanti bisa lebih tepat ya ya Oh yang kira-kira matanya ya terus yang kira-kira lagi ya jadi kalau aku suka sih biasanya akhirnya karena cedeni dia pasti bisa reflect awalnya jadi itu jangan dilewati nah kalau mungkin banyak orang yang ini wah bagus awalnya kayak gitu tapi itu kita ambil airnya lebih banyak bisa juga ya ini contohnya kita bisa ada ini satu tempat yang sama 1 2 nah ini airnya malah kelihatan nah ini kalau dari iPhone kelihatan masuknya masih belum belum siap atau belum telah kayak gitu tapi udah kelihatan basicnya jadi setelah itu kita bisa edit siapin kayak gitu atau ganti warna dikit ya jangan sampai wah itu sedih merah itu aneh ya katanya deh kita nih kalau boi-boi warnanya bagus dimaksimali 100% nanti aku kasih contohnya eh dasarnya kalau aku punya maksudnya kamera HP itu kalau kita maksimal seperti itu maksudnya malah kelihatan semua dan juga aneh sih ini fokusnya kenapa ini fokusnya makanya langitnya lebih kalau dibanding yang tadi kan kalau yang ini kata kita bilang tahu kita kalau rumah-rumah ini biasanya apa itu juga oke terus ini siapa itu oh gak ada disini siapa itu oh makanya gak ada harusnya gak dateng loh yaudah biarkan jadi mahasiswa berarti yang dateng hari ini kan ada ada satunya udah pulang Indonesia satunya masih disini yaudah 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 mereka lebih awas ini 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 nyanyi Ya kan dramatis kan ya, karena langitnya gede terus soalnya kecil, jadi orangnya gak selalu harus besar, biar kecil juga bisa, kelihatan kalau bumi ini gede Oh gitu, ya oke Terus ini bioslo waktu itu, jadi aku gak ambil hidungnya karena susah kalau sama jembatan, sama lain-lain Kan kita bisa ambil air terus Nah jadi kaca-kaca ini bisa wantung, ini gak diaduk, sama kayak ini kan kacanya udah wantung Jadi kita harus lihat ada kemungkinan apa Ini suka diusaha, ini teman-teman, bukan orang ini Pas langitnya emang bagus banget, tapi ini waktu ya tuan-tuan ada salah satu Ada satunya lagi yang dia itu cuma langit ya dong Ada yang mau ditanya Ada yang mau nanya Kalau yang nanya Kenar mau lipas gak? Kenar? Kenar jual gak? Enggak Gila gak? Gak lobby bisnis Gak lobby bisnis Ya gitu sih, kibak-kibak Beneranya bayang-bayangnya Cuman, karena ini apa ya? Coffee sih, jadi bingung jalan-jalan Enggak mau bahas soal teknik ini yang ini Tiba aja lah Ini apa? Live tutorial edit fotonya coba satu Iya, ini aku mau masukin Ini karena aku mau support video Tadi aku mau ambil semester satu langkah dulu Wih mantap Di editannya Kalau yang tadian ya, mau nanya mungkin Iya, iya Untuk ngambil, misalnya kan enggak Bagaian kayaknya beda ini, beda kelas Bagaiannya beda grup ikut ini Jadi kalau ngambil gedung gitu kan Kadang-kadang kan kita ngeliat gedung kayak Ya udah kotak terus kita gak punya inspirasi gitu Supaya kayak tadi, oh ternyata Kalau diambil dari angle sini Dapet tuh kayak segitiganya tuh bagus Ternyata kayak perspektif tadi yang korangnya kecil Karena kalau kita kan biasanya Pengennya kalau saya yang moto orang itu kayaknya ke zoom gitu Iya, biasa close up ya Iya, jadi gak dapet perspektifnya Itu biasanya belajar, baca, atau dari mana Apa sih suatu itu? Mungkin bisa cari inspirasi Bisa juga sih dari search Area itu orang moto gimana Itu yang paling gampang Tapi ya jangan cipik Maksudnya ambil porsis gitu kan Cuman paling gampang Aku liatin foto-foto orang disitu Gimana Ya pasti ada yang harus difiltr Ya oh enggak ini gak masuk Tapi lebih ke akhirnya Kalau sering dipakai sih Lama-lama kita bisa lihat Lama ini bagus Terus juga sebenarnya Biar banyak temenan sama yang Ini dia post-doc di tempatku Dari negara lain Tapi dia juga foto-foto Pegangannya kan Aku dulu dia kan ambil Ini yang bagus pada polo Ya jadi Ya akhirnya karena Mungkin bisa lihat foto dia juga Tapi ya itu orang Ada kamera Jadi ya kualitasnya gak beda Tapi masih oke lah ya Bisa dipakai Tapi gak bisa dijual Kalau di Zoom Boleh keliatan banget Ya kalau itu memang Kita gak bisa ngapain sih Cuman kita bisa lulusin Makanya gitu Namanya sudah kamera Jadi borong Ya semua udah tau ini kan ya Jadi fokusnya ini jangan lupa Terus kalau bisa sih jangan flash Flash itu merusak menurutku Tapi ya terserah Kalau bisa sih jangan flash Biasanya flash itu membuat warnanya Lebih lahas Kalau mau mending diterangin Terus kalau kita muntur Kayak gitu Jadi caranya flash Terus ya ada Disini ada macem-macem Teman-macem Kalau flash terlalu detail nanti Jadi akhirnya Diterangin itu apa yang diterangin? Dengan kita pake Pempercaya lain Kalau bisa diterangin Oh Kayak yang di black testnya Di HP kan bisa jadi Ya 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 Atau HP lain Mau gak mau sih Atau yang terangin Karena kalau flash itu dia Motonya waktu kita Pas Pas jepet kan Jadi itu langsung liat tuh kayak Belum siap gitu loh Masuk ke jempet Jadi warnanya Jepet banget Kayak pas foto ya 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 terus HDM sih kadang Bisa dipake Terus gak dipake Gimana tuh Biasanya kan dipake Tapi kadang kalau Kadang kalau dia warnanya udah bagus banget Terus kita HDM itu Malah warnanya terlalu set pete Dan akhirnya bisa dimartiin Jadi memang Ya itu makanya Butuh waktu lamanya Karena habis jepet kita cek Ini kan memang beneran ya Tapi aku juga gak beneran Maksudnya Sampai terus Eh ya ini cuma masih 30 menit Oh ya udah Diboto aja Dapetnya gak dapet Ya udah gak gitu Paling gak udah ada memory Nah itu biasanya Selain-selain sih Tapi kalau kita punya waktu Berapa lama di sana Kita bisa cek Oh gak bagus Coba lagi Kalau udah coba lagi gak bagus Ya udah skip aja Ini gabar-gabar lagi Kadang-kadang bingung saya emang Maksudnya Apalagi Tapi biar di Europe Tapi aku tantangannya lebih Ke bangunannya Klasik Terus susah banget diboto Karena Waktu di Taiwan Bangunannya lebih agak klasik Kayak di Oslo ini Jadi Oslo itu emang Kurang Emang pas Ternyata sebenernya Ternyata Kalau penur gue mungkin Temen-temen yang di Nur gue tau lah Anak Oslo Mana Biasa aja Tapi karena itu Begitu dari Dautenburg Ya harus penting menurut Kami sama Jadi Saya nah ikut menari Ditaran 3 kali itu Kabur Kesama Ya kayak gitu Ya jadi Ya itu lah Terus kalau memang ada Trafford Trafford kecil itu lah Itu sudah lebih bagus Jadi di Taiwan Biasanya dia lebih stabil lah Bahwa sendiri Dili tangan ini kan Tremornya Tremornya Foto-foto Tremornya Bapak aja yang pegang kamera tau Tonksis Tonksis Ya yang semacam Atau aku punya yang Tonksis tapi yang dia bisa Bukan buat selfie Bukan Yang bisa dia berkaki tiga Ini apa ya Itu apa ya Aku takut Gini 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 Oh gak gak Ini contoh Temu di Facebook Jadi kalau Kionya beda Bisa beda Kayak gitu Maksudnya Ini kan sebenernya matanya Tapi pasti dia sabar Bukan tunggu Ini sebetul sabar Ini Dan Atau mobilnya Digeser Jadi Jadi waktu Sudah disini Mobilnya dibundurin Atau ganti angle Kayak gitu Ya kira-kira gitu Jadi sebenernya waktu itu Backlight pun gak masalah Memang kalau yang cross up gak bisa Memang kalau yang cross up gak bisa Mungkin harus ngatasi Kalau backlight ada Tapi karena aku bukan yang cross up Jadi yang backlight gak masalah Kayak gitu Terus misalnya Kadang minta Jadi yang masa lo minta Sekarang dulu swing banget banget Sampai keseneng foto Eh kebetulan kamu sekarang gak sih Maksudnya lebih kayak Setting yang bagus itu Lebih yang aku buru Tapi kadang kalau misal Dia model jalan gitu Terus kita bagus di tengah Juga gak masalah ya Itu juga bisa jadi bagus Kayak gitu Nah kan yang ini terus Misalnya belakangnya Danau Terus pas lagi sunset Itu backlight Terus Aku pernah di Jerman gitu Gak ada orang yang bantu Jadi aku yang foto sendiri Pake-pake tripod tadi Terus orang Jerman itu lewat Terus tanya Dia bahasa Jerman Nanti ini gak bisa inggris Cuman aku ngerti lah maksudnya Dia bilang Backlight lho Mau aku bantu-bantu Kamu gak memang mau dibuat backlight Karena bagus di Danau nya Gitu Jadi tergantung konsepnya Gitu sih sebenernya Gitu Oke Coba di Ya tadi ini Snapseed Tidak ada logonya kayak Ini Nah kalau mungkin punyanya Degel Ini dibuka semua itu tadi Semuanya Semuanya Kalau nggak Tidak Tidak Snapseed nya bisa sampai ngilangin orang itu kan ya Bisa bisa Belum caption Belum caption Belum caption Belum caption Tidak ada 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 Lanjut ke sini Ya jadi ini contoh Ini di Hamburg Ya gitu Naik ke atas Ini ceritanya bego banget juga Ada ke Satu gereja yang emang bagus buat lihat kiyo kayak gitu naiknya bayar kan, bayar 5 euro terus sebenernya tuh ada liftnya aku gak tau aku naik ya pegolah, terus tuh kan bener-bener ada liftnya yang biasa, ngapain banget gitu ada-ada, gak ada berapa meter gitu jadi ada 50 lantai, itu gila sehat, sehat, ya oke ya ini contoh terus aku masukin di stepshipnya terus karena sekarang aku lagi mau belajar bahasa aku mohon maaf ini semua di sehidiri, segala gitu jadi ini lebih ke yang sini apa ya ini, di beli, bisa kembali pokoknya strip nanti di sini terus nanti yang kiri sama tengah nih, bisa gue ngedit tapi yang kiri ini biasanya lebih kayak presetnya dari stepship dan itu gak selalu bagus jadi presetnya tuh, sistem ngeditnya udah dibuat sama orang kadang bisa bagus, kalau kita lagi males, tapi kadang-kadang aku gak jadi ngemak banget gitu gitu, jadi caranya aku pake jadi lebih kayak yang tengah yang, apa nih fabric, kayak gitu atau workshop ya kayaknya ya ini contoh yang ada di tengah ya lama aku lagi jadi ini kayak adjust, terus ini detail curve ini padahal, susah sih, presetnya tapi lebih bisa kasih topo warna sih, kayak gitu aku jarang pake sih, pokoknya gak nasep, kalau itu juga kayak gitu jadi bisa dilewati terus ini white balance white balance ini lebih kayak, kalau misal contoh nih, misal lampu Europe kan banyak kuning nih terus kita pilih warna aslinya, kita bisa ganti di situ ya harus hati-hati jadi caranya bener background ini crop terus roti-era roti perspektif ini kalau perspektif ini kalau jadi gini, sebenernya kalau bisa kita untuk itu perspektifnya bagus tapi kalau gak bagus, terus kita bisa ganti misalnya dia gak lurus jadi lurus jadi kalau yang roti dia gak lurusnya 2D tapi kalau perspektif bisa sampai ke 3D ini apa yang bilang nanti coba-coba aku semoga sempat ya ya yang lain kan banyak gak aku pakai terus yang healing ini yang tadi Nadia tanya itu jadi kalau misal kita gak mau ada satu orang kita bisa ilang ya misal, ya tapi kalau orangnya banyak gak bisa ya kalau misal di great wall kalau misalnya, temboknya ilang juga nanti jadi kalau misal apa ya, contoh misalnya sempat misal ngambil foto apalah dari jendela kamar yang ini langit-langit-langit khusus ke galeng sama atap nih kecil di pinggir itu dibagi kaki mana jadi dia jadi bilum nah, itu gak akan masuk moro enggak angle-nya tangannya gak nyampe nanti nyampe-nya sudah oke, jadi contohnya ini ya ini misalnya aku roti nah biasanya kalau app ini di HP aku gak tau kalau di Android kadang bisa beda bedanya, aku tahunya ini jadi dia bisa otomatis lurus jadi kalau nomor dia gak lurus tapi kadang dia ngalur karena kadang misal kayak tadi ngambil gedung jadi segitiga mungkin dia ngambil sisi yang sini terus dilurusin jadi ah gak, taruhkan luar kayak gitu jadi kita terus harus lihat nah yang di Android itu bener-nya lebih bagus karena dia bisa undo punya aku gak bisa undo jadi dia selalu otomatis gitu mau gak mau tangan itu harus pelan-pelan gitu jadi kalau di Android misalnya kita gak cocok itu bisa kita bilang anju jadi gak mau lurusin apa itu ya, dan kebetulan main foto ini menurut dia udah lurus ya, tapi aku ngambilnya udah kaya-kaya kalau ngambilnya mungkin dia benerin dikit-dikit oke, terus biasanya aku ngambil roti-nya dulu terus baru ini nah ini ke structure sama shortness jadi structure ini lebih kalau kita pengen value-nya kelihatan kalau shortness lebih ke itu yang tadi detailnya dia pun ini udah gak tau bagus jadi edge-nya itu kadang kayak gak kurang jelas gitu kita bisa siapin nah tapi dulu waktu aku masih belajar kesalahanku huh siapin sesuatu aku siapin 100% wah ya gak tahu noise-nya kelihatan semua jadi kita harus tahu kira-kira gimana nah aku ambil kemarin aku ambil segini structure-nya 35 mana yang bandingin sama ini tadi structure itu apa, sorry? structure lebih lalu kita mau liat relief-nya lebih jelas kayak gitu ya ini contoh kayak kita lihat disini nih foto aslinya nanti kurang lebih gimana disuruhnya gapek misi aku ya contohnya ini nah ini kita kan liat ya tau sih ini di layar ya cuman dia biasanya dia kayak apa ya gimana ya jadi kayak ini garisnya kurang lah kayak gitu tapi kalau kita masukin ke structure-nya ini beneran gak mau ya ya ini misal udah di structure kalau kalau saya lebih ke garis menurutku eh sorry lebih ke titik kalau kalau pengalaman ya beneran 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 kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu kita berseret sampai itu dia bisa dari gelap daripada teman juga pernah lah lebih ke apa ya nggak tau sih yang mungkin cahaya itu lebih datang dari tipe garis jadi dia bisa lebih kita benerin sampai selanjutnya kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu ya pokoknya menurut saya kayak gitu ya terus siapness-nya aku ambil 30-an juga dan ini tiap-tiap ini bisa ya ini yang siap-tiap jadi ini sudah serata sama harus siap ini kelihatan bedanya sih dibanding yang tadi nah jadi kan lebih kelihatan bentuknya dia ada apa nih ada pembagi winter winter pinnya terus gede bentuknya juga lebih kelihatan bedanya termasuk kanemannya ini kelihatan oh itu daun sekumpulannya jujur kalau liat kalau liat kalau liat yang bisa dibeli ya oke coba dibandingin langsung saya ya mungkin kapan-kapan saya butuh orang yang kapan-kapan terus jelas yang walaupun tetap resolusi 12MP lebih kelanjutan terus lanjutkan yang apa sih tadi ini yang adjustment jadi yang adjustment ini ada macam-macam yang atas ini brightness terus compress use itu light jadi yang pasti brightness terus ini 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 setelah sini ya setelah sini terus ambience and highlight 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 terus shadow ini jadi menurutku sih lebih kayak dicoba-coba aja tahu nggak bagus bagi dan itu tes jadi harus segini aku ambilnya segini jadi ya kontrasnya aku malah turunin terus jadi bisa minus terus setelah sini naik tapi nggak sampai segi lapar karena kadang warnanya tuh nggak kelihatan yang setelah sini nggak kita naikin kadang bisa seperti itu terus jadinya eh nggak ya jadinya kelihatan jadi tadi nggak kelihatan kuningnya kan kalau lebih kelihatan tapi nggak nggak mau buat kuningnya memang ada tapi di HP nggak ada ini jam setengah 8 tahun masih masih bersinar teman-teman jadi kelihatan ini tadi nggak kelihatan saya kelihatan tadi kan nggak kelihatan kalau kelihatan jadi ya kira-kira seperti terus selain itu biasanya ada ini temperature sama tin sujur aku bingung tin ini abad tin ini kebanyakan lebih bau warna kalau ekstrim itu jadi jarang aku pakai biasanya kalau lebih karena lebih merah kalau kebelakar lebih kuning atau hijau jadi aku kurang-kurang tapi kalau temperat sama warna lebih sama jadi misal dasarnya sih aku nggak tahu oh ini yang ini tapi kalau itu berguna foto lebih bagus nggak pakai aja kalau nggak yaudah skip aja di ini terus di crop seperti biasanya di Instagram lebih bagus kalau square tapi nggak ada square terus mungkin buat temen-temen yang suka di Instagram ini fotonya bukan suka sih kadang fotonya perlu vertikal ya dibanding horizontal ya ya pada dasarnya semua foto kalau bisa horizontal lebih bagus karena horizontal pada dasarnya sih mau sepanjang apapun di Instagram pasti masuk ya jelas kan sepanjang panorama ya itu ya itu nggak susah ya tapi kalau pada dasarnya sepanjang apapun masuk tapi kalau pong trade itu nggak mau masuk nah rasio yang bisa masuk di Instagram dan nggak kepotong itu 5 banding 4 kalau yang untuk full trade-nya lebih dari itu 7 banding 5 pasti kepotong jadi usahanya 5 banding 4 nah tapi ini aku lihat kemarin kalau aku buat skep sekolah lebih bagus lah nah langitnya kan nggak terlalu bagus nih eh bagus cuman awannya nggak terlalu bagus jadi aku ambil banyak aku waktu siap juga waktu kemat lebih ambil ke si kotanya bukan lebih gara-gara ya karena nggak ada yang dilihat dari lainnya gitu jadi jadinya ini baru app pertama dan jadinya kira-kira seperti itu oke sejauh ini sudah bosan oke masuk ke app kedua nah ini yang sayangnya nggak ada di Android kata teman-teman sayang yang pengguna Android nggak lembut cuman coba cari yang sempurna atau burung biru ini nggak cari ya ini yang agak-agak kurang aja ditanya maksudnya bisa membuat sesuatu jadi tidak nyata ya ya sebentar kok langsung ini ya 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 jadi ini harusnya untuk sebelum aku edit ada menu ini aku menunjukin menu yang baru ini aku menunjukin menu yang baru ini ya ya jadi ada ya ini menu-menu yang terang aja dari ini magic ini kayak instant kadang kalau kita klik langsung bagus ya udah selesai masalah dilanjutin lagi terus yang untuk situ ya yang lagi yang kalian lihat itu agak-agak menipu ya kayak gitu nah jadi ini namanya nggak ada kalau itu semua beneran nggak bisa gimana ya ya ini jadi kalau yang deluxe deluxe ini ada macam-macam kayak tipe-tipe gini ini yang dihabisan kalau nggak salah kalau langgaran per tahun 200kron per bulan 40kron ya jadi bisa dibuat kayak mau vintage gini bisa tapi kalau kelihatan nggak asli jadi kalau yang ini aku lagi nggak mau buat buat kayak gini makanya ini jadi umum jadi ya tapi boleh juga kalau misalnya memangnya mau seperti itu nggak ada lah ya jadi tergantung paling karena perlukan ya ya dan 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 ya apa ya beneran ini oke juga sebenarnya tapi aku lagi nggak mau tunggu-tunggu seperti itu jadi mau nggak mau sendiri itu masih selamut terus jeleknya yang lu ini nggak bisa diatur jadi misalnya kalau yang ini terlebih tapi kalau kurangin sedikit bisa itu marah enak juga jadi ini lebih kayak riset juga memang risetnya agak agak lumayan ya misalnya untuk ya ini ini hitam putihnya jadi gerbus maksudku kalau kita hitam putihin sendiri pinjetnya nggak ada pinjetnya itu kayak clean disk clearing dia agak-agak gelap kelihatannya nah jadi kelihatan ini kalau fokusnya itu di tengah yang ini lebih tengah yang tengah-tengah itu lebih tengah cuman ya itu lagi tadi-tadi fokusnya kan nggak bisa jadi ngapain ini kan dia misal soalnya jadi kalau misal ada satu objek yang bagus di sana terus dia jadi terang sendiri itu jadi bagus tapi oh ya mungkin saran kalau memang pengen buat hitam putih itu lebih bagus buat foto yang contrast jadi kalau yang sininya terang banget itu bakal berus tapi kalau sama-sama burem warna tengah-tengah itu jadi hitam putih kayaknya tadi ini fokusnya di mana terus ditemputih lah jadi harusnya kontras banget nah ini kan kontrasnya nggak terlalu ini kebanyakan terang semua jadi hitam putih nggak ini pengalaman semua atau tidak jadi kalau tidak profesional maaf nah ini yang aku pakai ya ini ini memang yang sering nipu langitnya harus tapi ya jangan kalau aduh matahari bisa itu uang banget jadi kita bisa buatin nipu capek surga ya 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 jadi kalau misalnya nanti kamu bisa turun yang gini belum tentu itu asli bisa asli bisa nggak tergantung 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 ini 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 tapi ada pilihan sky kalau langitnya mau diganti juga bisa cuma nggak seperti ini kita harus buat lebih 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 soft jangan dibuat kayak gini ini kenapa kalian jangan bawang ada cahaya surganya mungkin yang lain yang lain ada alasan lain itu putih yang di tengah ini awannya awannya ya satu warna atas sama bawah warna kongkas dua sungainya tidak ada pemantungan gini oh itu sungainya tidak ewan itu masalah tapi kakak kalau sungainya itu benih banget terus kita putih banget semua kakak waktu kita ganti langit sungainya ini ini kalau harus jadi harus kewarnaan jadi harus bikin juga apa yang masalah orang ini palsu gak asli 100% tapi kalau kelihatan jadi jelek dan gak realistis siapain kayak gitu ya jadi pilihan skennya seperti itu ada yang ada yang ada yang ada yang intinya sih menurutku pengalaman jangan lalu kuat sejauhannya dikubahani seandainya seandainya aku ambil langitnya mungkin seandainya aku buat kayak membuat langitnya lebih kayak nyatu suasananya terus detail ini awalnya mau kelihatan atau enggak terus opacity ini lebih kalau kita mau buat pulang dia gak sekuat itu terus harusnya kalau mau pakai ini doang bisa kalau temen-temen tanya bisa terus terus pakai foto seba enggak 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 kurang-kurang tapi kalau ini harus lurus kalau milik aneh terus termasuk kalau misalnya membuat story resmiatnya di Instagram dibuat 16-9 kita bisa milih mau yang mana kalau dimasukin terus oh itu nggak masuknya kita bisa pilih jadi biasanya kalau mau pergi terus udah milih yang mau mungkin mau dimasukin story yang mana kan nggak semua tuh maksudnya semua itu aku udah buat diri sama hidupnya tapi kalau memang udah berdirinya jelek ya mau gimana ya kita pilih yang lebih satu kan bisa juga bisa sebenarnya tapi jadinya atas bawah harus diisi sesuatu agak gitu kan Hai ini jadi pilihannya berdaya apa nih rotate nyesuai nah terus yang mobil ini kayak misal tapi yang gila itu bagus-bagus kayaknya ini perlu dihitung ini biasanya sih bagus yang model nah akhirnya aku pilih yang ini ini lebih gimana lebih jadi warna-warnanya lebih merah orange gitu sih jadi yang lain-lain juga kebanyakan bagus cuman tuh gantung kita mau seperti apa dan kalau kalian lihat langitnya nggak ubah warnanya jadi lebih kayak siang ini tapi masih oke cuman begitu diubah mulai kelihatan noise-nya nah ini di Lightroom ini juga ada noise readers-nya yang tidak ada di-appline kenapa pilih tiga soalnya ya itu mau nganggungan tapi mau nggabungin fasilitas yang ada gitu 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 kalau urutannya biasanya Snapseed dulu atau biasanya Snapseed dulu siap terus baru Lightroom yang bagus soalnya Lightroom yang urut tuh bagus tapi bisa kalau lagi males Lightroom doang nggak cukup sih kalau nggak mau nganti langit nggak mau apa kenapa pilih Snapseed tadi? karena dia rotate-nya lebih ada otomatisnya sebenernya di Lightroom ini semua aja mau disiap apa-apa tapi Lightroom rotate-nya nggak nggak susah soalnya dia kalau udah rotate otomatis terus kita mau balikin lagi itu bagi ruangnya terus kemau enggak, itu kemauan cuman kita harus benerin lagi pakai celu ini itu males kayak dia rotate-nya walaupun canggih sama ini tadi udah di-auto di Snapseed tapi kadang kalau kita untuk mau otomatis bisa kan abis dibosak sama tanah putih dibosak sama quickshape nih jadi kita menginginkan lagi di sini ada exposure benernya di Snapseed juga ada ya tergantung milik-milingnya ini sih udah lebih terdetail aku pilih segini ya tadinya udah lebih kelihatan hidup seperti itu dibanding yang awal lagi jadi kalau waktu pegang HP jangan terlalu bingung ya memang kalau bisa jangan backlight banget kalau mau nunjukin suatu tapi kalau kayak yang pentingnya yang berusaha lalu perspektifnya dulu karena kalau kali rusak mau diapain gitu ya white balance itu kira-kira ya kayak ini sama kayak di Snapseed cuman yang dia beda di sini ada yang namanya ini blend-blend ya kayaknya ya pokoknya bisa ngatur ya pokoknya bisa ngatur kalau di sini nanti coba lihat mundurnya di sini ada nah ngatur kalau itu ini yang keren dari Lightroom itu ini nah jadi misal kita merasa oh warna merahnya yang kurang kayak gitu yang lainnya udah oke kalau kita saturate semua gak bagus tapi kita mau saturate warna merahnya nah kita bisa atur yang merah ke sini oh iya jadi kalau yang bawah ini lebih ke ini Inggrisnya hue hue ini apa ya lebih kayak gradasi merahnya mau seperti apa sih jadi merahnya mau lebih ke orange atau lebih ke pink jadi bisa kirik terus mad North matte north conis decoration itu sama luminesis ya luminesisnya aku suka lihat nya cuman nattop cuman yang birunya bakal kayak keren banget kalian lebih itu yang lebih keren sih dari Lightroom dan ini kita juga harus beri satu-satu dia ada berapa macam warna ini jadi dia batu banget nih jadi misalkan mau ganti warna langit nah disini mengganti warna langitnya cuma birunya cuma birunya doang bisa kelihatan beda jadi aku bilang biru ini doang aku ganti aku mau birunya maksudnya lo bikin warna siar itu gitu cuma pengen itu doang yang lain gak mau nah terus warna airnya juga ikut ya mungkin yang Lightroom ini bisa dipilih kan kalau malesnya begitu rusuk kalau gitu aku beda-beda masih ya nah ini contoh yang jelek kalau kamu buat 100% semua gak karu-karuan lu kisah terus kayak ini orang gak ngerti karena buat orang yang setahun sih buat orang yang ngerti fotografis banget ini siapinnya merusak mata banget kayak gitu aku pernah zaman dulu waktu di Taiwan waktu sekolah S2 ngajibnya gak sampai separah ini lain macam gini terus wadih wujan lo biasa ya oke oke ini gak boleh ya kan jadi aku coba ini ambil contohin seperti ini jadi jangan buat seperti ini ini zaman David sudah lancar-lancar ya gitu loh nah ini aku lagi lebih ke itu apa kumuman jadi kita harus nah terus ada juga kalau teman-teman mau foto yang mau exposure ini beberapa belajar berat di sini menyata ada yangnya juga sih namanya slow siapa bisa dipraktekkan di di jadi langit kalau sayang-sayangnya itu kalau misal mau ditanggung semua tuh kan itu untuk firework karena saya mau pakai kamera tapi tapi ternyata bisa juga kalau ngiliki teman yang solusi pakai aplikasi pakai aplikasi nah ini belum nyoba tapi nanti kalau besoknya mungkin bisa aku siapa lagi silahkan di lihat silahkan di asik 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 kalau oke ya terus yang akhirnya ada yang pilihan dia reset kalau misal tadi kita udah nyoba terus rata nggak suka bisa-pilihan ini kadang bisa ngasih pilihan ini loh apa bagus gini ini ini backup plan istilahnya kalau misalnya ternyata kunyak kita-kita udah coba terus kadang bisa tergantung memang fotonya yang teman-teman jelek kadang-kadang saya juga pakai foto jelek juga banyak gitu atau moodnya lagi nggak main terus lagi nggak bagus kayak gitu nah ini biasanya dia ngasih pilihan loh ini yang kayak natural right kayak contrast kayak contrast dan gitu dia panik dia panik jadi kayak warnanya lebih kuat sih tapi pokoknya gimana aku coba sih oke lah oke warna warna yang aku buat soalnya kayak gini aku nggak coba birunya yang gitu aku lihat kan nggak ariol banget itu dibandingkan maksudnya bukan ariol gimana ya karena itu kayak terlalu kontras jadi silah coba lihat itu birunya gitu terus ini di pilihan ya ampun nggak mungkin banget kan tapi kalau memang lebih berharga hijau itu memang gak ariol tapi masih oke lah dia selanjutnya ya akhirnya panelnya gini lah aku upload tadi mau bagus dari tadi asli asli ini before afternya mana? before after masih raw serau raw iya memang ada pertanyaan teman-teman semoga bermanfaat semoga bermanfaat 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 ini situ di bagian oh iya dari bintang saya mau nyanyi ini ya kalau ini satu produk itu ya biasanya berapa lama awalnya dulu terus kayak sama kayaknya tetap sama sih sama maksudnya cuma lebih kalau pakai tiga-tiga ya sepuluh sama di empat belas tapi kalau emang niat cuma buat suami mending langsung suami pilih cepat upload nih kalau penting lah aku mau bermanfaat yang bucat dikit ya iya bukannya jadi ambil light komentar lima menit dilurusin dengan siapin dikit orang lain kalau tidak ya 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 aku sama sekali nanti fotografi dan gak gak tahu cara ngambil fotonya nah skill pertama apa nih yang misalnya kalau itu kita punya itu itu bakalan cukup Sydney kan gitu naiknya minyak alirak hahaha apa yang yang harus kita tahu iya 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 benernya waktu waktu pertama belanja beginian sih aku sebenarnya agak dasar sih maksudnya gak pernah ikut kelas kalau gak punya kamera sama sih cuman dan di Indonesia maksudnya seringnya gak gak bangkit ya kayak gini maksudnya sebelum itu kan aku sebuah di Taiwan kan di Indonesia gak pernah tertarik tuh oh tuh bagus oh ya mungkin zaman itu juga kamera api masih belum begitu bagus bisa tapi juga mungkin kadang karena belum merasa ada yang spesial kalau gak pergi dari apa ya tempat tinggal kita kan kadang kita merasa kayak semuanya biasa kan lupa tanya orang sesuai diri pasti katanya biasa banget bagi mereka kayak gitu jadi pertama kali ini kan waktu itu di Taipei sih bagus bagus banget dan maksudnya beda dari itu akhirnya belajar motor kerja motor sepanjang ngelitip ini orang lulus dan kebetulan emang masuk di bukan komunitas sebetulnya gak soalnya ngomongnya fotografi sebetulnya itu enggak tapi temen-temen yang screen ini suka foto suka memfoto bukan suka dipoto itu beda nah akhirnya aku belajar terus coba-cobain kan kan ada potensi lah untuk melakukan kayak gitu dan jadi memang skill pertama sih bukan apa tapi ya harusnya jadi pertama memang harusnya kadang-kadang ada yang aku ceritanya terus yang penting bisa yaudah yaudah tapi kalau emang yang tertarik ya dan memang pasti trialnya kurang-kurang kadang itu sama sih kayak kayak belajar kan kita foto 50 kali terus cuma satu kadang bisa kayak gitu maksudnya setelah tapi 50 kali sekali satu objek mungkin kadang beberapa bulan terus baru eh progress ya sekarang jadi aku inget sama pertanyaannya setahun kemudian atau dua tahun itu bayang bilang wah angle-nya udah ya jadi emang berjalannya waktu terus sambil lihat inspirasi seperti itu kadang itu juga jadi jangan takut kayak gak ada skill aku tuh gak ada sih tapi ternyata setelah suka bisa jadi ya kayak mungkin temen-temen yang udah ikut jenis lagu maksudnya karena masak sebelum ke sini tapi ternyata ya bayang lah bisa masuk juga ya jadi kadang gak soal masalah skill tapi lebih ya ya malahnya kalau 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 sebenarnya ini kata-kata ke jebak jadi dulu aku punya smartphone eh sebelum sebelum bangat sekolah itu gak ngapain smartphone terus denger nih waktu bangat telepon semua orang teleponnya tuh pakai iPhone oh berarti aku smartphone nih kayak gitu karena emang tau itu masalah kalau gitu jadi akhirnya smartphone itu iPhone phone masih iPhone phone bukan phone S bukan phone kayak gitu tapi akhirnya nabur sendiri gak bisa terus akhirnya kecepat kan kecepat oh ini enak gak sebenarnya gini-gini belumnya Nokia jadi aku tuh gak pernah pakai Android jadi dari Nokia masuk iPhone phone terus udah kayak enak lebih enak terus begitu adik-adik punya Android yang mana sih tombolnya kan berubah semua lokasinya tapi udah gak mau ganti ya gak gitu enak-enak maksudnya dia revisingnya tetap tipenya tuh sama dan buat aku yang mungkin udah ngobrol ke atas lebih kayak mungkin cobain lain gitu jadi ya ini aja ini aja semoga bisa ada iPhone ya ada pertanyaan lagi ya masalahnya apa dengan Susi asik asik udah stuck ya Samsung Samsung yang aku lihat main main kalau dia bisa kayak protret mode tapi kalau bisa sama 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 jadi mungkin bisa ya mungkin lain kali bisa sama sama Samsung temen ya yang itu lagi Oppo yang mungkin foto ya 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 opo ma mas ini apa Instagram terus aku di situasi atau ppd tulus dulu Facebook kan terus kan Facebook cuma buat share buat video ya Instagram kan mau gak mau emang gitu mungkin bisa buat Google ya tapi Instagram kan masih emang turun emang masih turun mau kameranya yang bagus banget mau gak mau sih kalau emang kayaknya kalau batu kan kita bisa nunggu 5 menit belum upload gitu mungkin aku sih perasa sebenarnya Instagram itu berat maksudnya aplikasinya berat sih tapi ya sejauh ini emang kayaknya itu yang paling bagus semuanya buat Google ya 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 kita beri plus yang murah kita beri 10 menit ke Rano B habis itu kita lanjutkan dengan Om Danes yang akan berita terima kasih ya an-anak ya 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 Terima kasih. 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 Yang di belakang, kak, belakang kamera Yuk kita mulai, teman-teman Silahkan sambil Makanannya Pembicara selanjutnya adalah Danes Terus akan cerita tentang pengalamannya exchange di beberapa negara di Eropa Halo teman-teman Halo Nama gue Danez Terus sekarang belai di Chalmers se-marty management Gue mau cerita pengalaman gue tentang exchange di Alba Graduate School di Prankens Terus kemarin di Chalmers gue juga summer workshop di Prankens Svpc.com Kebetulan ada yang kelihatan di Prankens Mungkin bisa Oke Apa yang disebutkan exchange di Chalmers itu kita menggunakan beberapa sistem sih sebenarnya Jadi kayak ada yang Erasmus, ada Noroctech Tapi kebetulan yang gue kemarin karena pertama kali exchange Exchange nya itu tentang jurusan ke jurusan Jadi kerjasama Mighty Management Chalmers sama Shipping Management nya si Alba Jadi lebih ke arah bukan universitas-universitas tapi jurusan ke jurusan Nah itu spesifik buat jurusan Jadi kalo Info yang di Chalmers ini Ada peluang disini Terus ada kalo Program Direkturnya biasanya ngasih info lu Wah exchange ga kayak gini kita ada kesempatannya Kalo ini sebaran Kemungkinan kita bisa exchange Kalo yang di Chalmers Kalo yang di GU Gue Belum ada info Jadi kita bisa exchange ke hampir turun dunia Kecuali Berlumat rikam mungkin ya Kenapa gue exchange kemarin Ada yang ga gue masukin dari sini sih Gue ga tahan dingin sebenernya Jadi kemarin ada opportunity buat spring exchange Gue ga tahan dingin Januari mulai katanya Oh iya udah gue caput dari Sweden Oke yang pertamanya experience Ya Kemarin ke Yunani Di bagian selatan Neuropa Orang lebih ya pengalamannya Beda jauh Beda di meditar rakyat Sama lagi di sering rakyat New opportunity Ini lebih ke arah Mungkin untuk temen-temen yang kuliah Mereka mental engineering Ataupun kalian yang teknik Disini tempat kalian Tapi buat 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 Orang-orang yang di city management Project management Makin kenal banyak orang Makin bagus Karena kita Sangat-sangat luas Free school credits ini Buat yang Sebenernya kalo exchange tuh Kita satu block Tujuh setengah Credits Tujuh setengah Credits kan Dua dari period Kurang lebih sama lah kita dapatnya Tapi free school credits ini buat Di summer workshops Gue dapet 8 credits Yang sebenernya Credit London Gue gak Gue selama segeri itu juga cukup Sebenernya gue di summer Jadi gak bisa gue Ngeskip satu semester sebenernya Tetap itu jadi kayak tambahan aja di city gue Three new friends Ya Gue sempat main bola Sempat makan-makan Sempat ketemu sama company representative di summer school Soalnya Summer school itu Itu promosi kampusnya Yang disponsorin oleh company nya Nah company nya disitu Membuka peluang buat kita berintas sama mereka Gitu Sampai sendiri ya Jadi jangan script Oke Where to apply Di CTH Di move on Student portal Buka exchange Di sana ada Ini Yang disini Soalnya ada komenternya Ini Ini langsung dari Program director gue Jadi nanti Kalo Kalo gak ada di Websets Chammers Bisa Bisa connect sama program director kalian Bila Eh Langsung ngomongin Gitu aja Jadi gak usah lagi konservasi Nah mereka menawarin ini Spring Spring exchange Yang sebenernya agak beda Spring exchange 2 Di tahun pertama tuh gak Umum untuk Teman-teman di Chalmers Karena biasanya di tahun kedua Kayak Firman yang di GU Di exchange baru sekarang Di tahun kedua Karena kita Program nya beda Kayak Dua jurusan kita Ke jurusan yang lainnya Jadi langsung Nah Waktu Kalian buka CTH Buka negaranya mana aja Di sini ada pilihan kampusnya Ada sesuai jurusan Jurusannya Oke Nah Timeline nya Ini tandaan gue kemaren Dari Dari Oktober gue udah apply Administration Kurang lebih Akhir Oktober awal November Udah dapat LOA Dari Akus Dari situ Gue harus langsung apply Ke Sebenernya Sebenernya kalo mau modal nekat Nggak apa-apa datang kesana Karena masih bersama Sengen Tapi Perseratannya adalah 90 hari 90 hari harus keluar Karena Satu dan lain hal Gue apply study visa Gara-gara ini Formal Dan gue belum berani Nekat Jadi ya Gue Ngambil study visa Yang paling Yang paling berat Di study visa Adalah perseratan medical checkup Di Gothenburg Mungkin media lebih tahu Untuk proses medical Kita harus nge-booking itu Kayak sebulan dua bulan Nah Waktu Desember itu Gue Itu udah dekat Natal Udah tahun baru Gue udah berdekat Januari Jadi gue ke Stokholm Editan checkup disana Seribu kron Nah Kalo Shummers Kita dikasih Biaya tamas Sekitar 10.000 sec Buat kita exchange Jadi Ada Kalian buat tiket Buat medical checkup Kocoper lah Bahwa sekurusnya itu Sorry yang gue engehu Gue gak ada informasi Tapi ini gue cerita Dengan nge-nge-nge-nge-nge First day in Greece Januari Dimana Awal Januari Ujian kita masih ada Januari Jadi gue ngambil Ujian disana Kebetulan bisa Tapi kok kalo gak bisa Sebenernya Kalo di Shummers Kalian ngambil ujian Di Visit event Tung gak masalah Sebenernya Budaya kita tuh Bukan berarti Ujian pertama harus lulus Dan Kalau gue pribadi, gue mengorbankan kemudian buat kesempatan exchange Gue kira gue worth it buat kita semua Karena pengalaman ini, kita udah tau nih yang master Ya kenapa enggak gitu Berakhirnya di Mei, dimana temen-temen yang di Shalmers mungkin akhir Mei, Juni ya Berhas... Tadi berbeda yang spring Gue awal Mei udah selesai Oke Siapa? Kenapa kampus ini? Kenapa gue apply? Karena emang cuma satu opsinya Yang penting gue coba cari kebenaran deh Alva Alva ini Private University College sebenernya bukan University Dia US System jadi gradingnya US Jadi kayak kalau A ke E itu pake distribusi frekuensi Jadi tergantung kelas lu Kalau kelas lu sekelas orang pintar ya Mungkin dapat average terus Walaupun lu skornya 80 atau gimana di exam Nah Bagusnya di Private University Kedekatan sama Ibusnya deket banget Mungkin kalau di sini Shalmers dengan Volvo deket banget Jadi mereka bener-bener di support Nah kalau di Alva Karena Yunani Shipping Company representatif disana Dosen-dosennya juga praktisi Jadi kelasnya di Yunani gue Mulai jam 6 sore Sampai jam 6 malam Karena rata-rata teman-teman kita bekerja Sekolah profesional gitu Ya gitu Jadi kedekatan sama industri nya deket Terus dapat kesempatan banyak sih Ketemu sama ke company Shipping companies Ketemu sama seed brokers Ya Ya pokoknya industri yang terkait sama bintang dolar disitu Nah Yang Summer Workshop itu tentang Fort Engineering Semua Ini dari kampusnya sendiri Dia cari sponsor Dari company di belgia Terus datangin semua mahasiswa Dan seharusnya Summer Workshop itu bayar Karena dia dapat sponsor Jadi kita gratis Teman-teman datang dari Jepang Dari UK Dari Canada Dari Marokko Dari Itali Genoa Sepanyol semua datang Dan ada beberapa workshop Salah satunya yang gue ambil Fort Engineering & Marketing Workshop Ya kebetulan Ini juga keren banget Dapat Dapat kenalan dari Belanda Dapat kenalan dari Belia Yang Itu industri relatif banget sama bidangnya saya Ya Ya ini kurang lebih Kurang lebih Caranya Administrasion Ad Design Dapat LOA Murus Studi Visa Dikas dan Apartment Ya udah Tinggal kuliah sama DNJL pengalaman disini Nah Disini Beberapa kampus Nawarin jasa Apartment Lo mau kita cariin Atau lo cari sendiri Itu pengalaman gue Gue minta Dicariin Karena gue gak tau Yunani kayak apa Selama di Yunani Mahasiswa Indonesia Yang kuliah di Yunani Yang gue ada Satu orang Satu kota itu Jadi Gak banyak info yang gue tau HBRI nya juga Gak terlalu responsif Jadinya gue minta tolong sama mereka Karena Design Apartment Design Apartment Bagus kok Gitu Oke Udah ya Ada banyak Gitu Apartment Pertanyaan Silahkan Abis ini Kemuncan Gak harus Tugat 4-7 October gue kemuncan Kayaknya sama Kevin kalau ada yang mau ditanya mau exchange itu kalau waktu 5 bulan berarti di sublet ke sini oh iya, diambil sama Yuli oh oke oke nah, jadi kalau di Gatemberg itu ada beberapa platform kita buat jual beli ya itulah, pokoknya jual beli platform kita buat nawarin apartemen atau gimana waktu gue summer exchange, gue udah iklan udah berapa orang yang menginat karena banyak banget kan orang di sublet kembal terus kebetulan Yuli kuliah di Gatemberg University, gak dijamin sama kampusnya terus summer workshop, diambil sama orang saya terus selanjutnya nama jadi kayak ada facebook group gitu main accommodation di Gatemberg atau apa gue minta deposit waktu yang summer dia 3 bulan gue minta deposit 1 bulan ya gue kira-kira aja barang yang di kamar gue nilainya berapa terus ya asli, sarak, bintang temen-temen yang dibantuin kalau oh dia udah jatuh gue tahan depositnya seminggu di cekin sama temen-temen oh barang lu masih ada sama tuh masih oke gitu ya kalau misalnya kamar lu full furnish dengan dalamnya ya dikasih alasan aja misalnya minta tujuh gue atau dimana gitu gue bodoh banget kalau summer ada sublistnya dari apartemen kita jadi ada form resminya liabilitynya di yang sublitenya itu bukan di kita lagi keluar sesuatu aja di kita oke ada yang minta ada kan maaf ya enggak kayak Victor enggak enggak semenarik enggak Victor oke oke eh mau nanya deh kalau mau nanya kalau kan Darnes nih exist di Yunani ya di Greece pengalaman apa sih yang paling berbeda antara kondisi perkulian di sini dengan perkulian di Yunani yang kurang lebih lebih baik di Yunani dibanding di Sweden mungkin dari selain dari praktisi apa namanya pengalaman pengalaman di Yunani kampus kita sekarang Shalmers namanya di Yunani itu kayak dua sisi koin yang berbeda banget asik komentar kalau di sini kan fokusnya ke research kan dan menurut gue itu bukan yang gue kejar di bidang gue karena di Yunani itu praktisi semua dosennya ada lawyers ada dosen di World Martin University itu kampus dari United Nations nah menurut gue disini dapat bahwa cara menjadi researcher itu kayak dimana disana jadi praktisi jadi yang diajarkan disana bener-bener hal yang 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 dibungkus jadi praktisial nah kalau disini ya lu lihat ke bigger picture-nya terus kan gak apa-apa sih jadi ada plus ada minusnya dan gue bersyukur banget gue ngambil kalau culture-nya sendiri gimana kalau misalkan culture secara kehidupan sehari-hari ada hal-hal prosedur yang bisa diambil dari Yunani disana menurut gue gak ada kayak social boundaries kayak jadi kalau disini kita harus get close sama people sebulan dua bulan disana gak ada jadi lu sekali keluar sama mereka jalan makan minum udah jadi temen gitu kalau disini kan tetap aja lu mau seminggu, dua minggu, tiga minggu jalan mereka tetap polis kan disana yaudah bisa kita jalan sekali jadi ngobrol ya jadi temen harus kelegalnya gitu ada ada plus minusnya sih liat pertama hari pertama hari kedua tuh gue di Yunani ngerasa kayak eh 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 private space gue gak ada sama sekali mereka tuh berdiri berdiri ngambil sama gue ngapain gitu nanti ngerasa kalau kalian udah lalu di Sweden terus ke daerah mungkin Kevin yang bisa ngejelasin lah kalau di Eropa Tijungur Eropa Selatan tuh orang-orangnya kayak ya gimulah gue ngomong kan disini pas beli kalau makanan gimana kan kayaknya lidah Indonesia makanan di jalanan itu gak enak banget ya tapi kalau danes selama lima bulan kayak gitu kebalikannya liat sih kebalikannya kebalikannya disana tuh mediteranya tuh banyak pengaruh middle eastnya jadi spicesnya banyak banget oke jadi kalau yang suka pedas disana ada makanan pedas dan lebih berhasil mungkin lidah bali ya yaudah ya yaudah yaudah sambel mata tetep gala sambel mata sambel mata lagi gak ada ya oh ada yang mau nanya lagi selanjutnya tiap tahun tuh kurang lebih ada sih yang dari Shalmers tuh ada yang exchange terus Lina kemarin exchange terus gue exchange terus sekarang German exchange di GU jadi ya orang Indonesia berkata-kata exchange karena kita disini udah temukan disini gak sekurang yang lain Lina juga kemarin summer workshop di Singapura mau nanya bercanda sih Dines kenapa nanya bercanda masa gue gara itu terus lagi ya itu kan ada alasan berapa tapi alasan personal gue ya sama gue gak buat ini sama sendiri ya 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 Halo di jurusan gue mau yang mau exchange itu kan diwanti-wanti sama bagian program directornya untuk ngambil ngambil course yang memang mandatory elective yang ada di sini karena kalau mandatory elective belum kita ambil emm lu agak susah gitu ngambil di tempat kuliah yang insane nah kalau hasilnya Dines emm gimana? maksudnya kita tetap bisa handle gak ngambil awalnya kayak gitu kan awalnya gue disuruh ngambil kayak mata kuliah yang sesuai dengan mandatory gue terus sampai pada akhirnya mereka bilang ini kesempatan exchange dan ini mereka yang ngawarin gitu dan bukan salah gue kalau gak ada mata kuliah itu disana jadi gue sempat ngambil mata kuliah dari shipping management ya project management terus dari jurusan MBA nya juga gue ambil terus sama tourism gue ambil jadi setelah mereka pikir setelah mereka gue kasih waktu gue harus ngambil kuliah apa nih gue ada tempat kuliah ada pilihan kuliah ini 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 oh iya dah ambil aja yang yang lu mau kita kita masukkan ke perikulum aja karena mungkin ini beda di jurusan ke jurusan karena gue jurusannya yang kurang kali exchange itu gue di jurusan 2 gitu jadi mereka gak bisa nge-push gue ngambil apa itu ya dan mungkin kalau jurusan lain kayak jurusan lo yang ngubil pengalaman udah ada sistem yang lebih bagus jadi harus ditandikan sama 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 apa tadi terus kan itu kayak ada sponsor maksudnya kayak ada si challenge nya memang yang memang encourage masih banyak terus tuh lu ada tiba-baliknya kalau challenge kayak mesti lu bikin report atau kayak lu bikin promotion session oh mereka minta sebenernya tapi itu kayak bukan wajib jadi di depan mereka setelah exchange yang pertama kalian harus lakuin adalah kredit transfer jadi semua masak kuliah lu selanjutnya lu kumpulin transkrip lu dari sana dikirim ke Chowmers terus mereka bilang oh yaudah ini selanjutnya kita mengeluarkan kredit transfer terus mereka informal nanya Nes ada anak-anak seksua baru yang datang kayak Rika lu mau presentasi gak pengalaman gitu ya kalau gak bisa tapi itu bukan hal yang dibilang di depan terima kasih terima kasih kita cerita tentang PPI mau makan 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 timlinenya udah jelas timlinenya 12 Oktober jadi temen-temen ya kita berharap praktisipasinya sih jadi yang olahraga dimudang gua yang masak di Bangankara kita keluar bareng 12 Oktober rencananya satu hari satu hari itu kita warga sekaligus lomba masakan lomba masakan detailsnya minggu depan ya ya minggu depan kita udah publikasi kesempatan kalau temen-temen mau bantu-bantu persiapannya boleh kontakkan panitnya juga boleh ikut lomba karena kita gak banyak orang jadi panitnya bisa oke 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 kita naik ada lagi oke makasih ya ya jangan lupa ya temen-temen 12 Oktober bersama dengan Bang Bali temen-temen ingat oh iya kalau ada aku ingat jadi tolong dicatat mau ikut lomba atau enggak mohon partisipasinya dan kenalan juga dengan keluarga udah udah kita sekarang mau foto alibatik ada beberapa pilihan tempat cuma saya ingin saya ketersediaan waktu temen-temen kira-kira bersedia gak foto alibatik di Yota Watson atau di sekitar sini aja Corona 2019 gimana teman-teman Capa? Alis Eh ada anaknya? Kita mau di Brunspacker Gitu PPI Yang batang Lino Hologno gak pernah 2000 berapa? Ya di depan Depan Ya di depan yang cafe Ya di depan sungai Gimana Atau Oh my god Tapi biar beda dong biar beda Coklah